segini dia ini dia mas bro ternyata dia sembunyi mas bro ini baru keren selamat menikmati selamat menikmati habitatnya santigi disini full dengan pohon santigi ya seperti kalian lihat sendiri tapi untuk ke lokasi menengah saya kali ini bukan disini ya saya akan ke sebelah sana nanti kita lewati kebun-kebun warga kita cek bahan-bahan yang disana biasanya kebanyakan dia akar-akar muter ya pohonnya kecil-kecil tapi banyak yang punya akar-akar puter oke kita langsung saja disini juga banyak ini sebelahnya kalau mau diambil tapi sudah ini ya yang karakternya yang kalau saya lihat kurang ini kurang-kurang menarik jadi kita biarkan aja dulu biar tetap lestari kita pilih-pilih saja kita cari yang kira-kira bagus buat bonsai baru kita ambil ya ini juga ada lumayan besar bonggolnya lumayan besar tapi masih kurang ini ya menurut saya kurang mantap padahal bonggolnya besar ini jadi itu coba kita cari lagi ya kita ke lokasi yang lain lagi oke ikut saya terus ya jangan di skip kita jalan-jalan sambil lihat-lihat pemandangan alam sambil cuci mata oke let's go ini jalannya nih kita lewati perkebunan warga ini perkebunan warga ya kita lewati ini terus nanti sampai di ujung sana baru nemu pantai lagi saya mulai bingung ini jalannya dimana ini lupa saya lokasi jalan yang kemarin rumah-rumah kebun milik warga di sekitar sini wah ternyata sini ada hokianti juga kawan-kawan ini dia bibitan hokianti baru tahu saya ini ternyata di lokasi ini ada juga hokianti nih banyak juga ini satu ini satu di perkebunan warga ya ternyata ada juga bibitan untuk bahan untuk bahan bonsai hokianti wah luat mana bingung saya coba kita ikuti jalan ini wah ini dia kawan-kawan ini lokasinya nah setelah lewat ini baru kita ketemu itu dia itu lokasinya disini full pohon-pohon ini pohon-pohon bakau disini full bakau sama ini banyak juga bahan bonsai dari santigi oke kita langsung turun aja sana ada juga itu kawan-kawan itu dia baru turun dari tangganya ini sudah saya sudah nemu ada beberapa pohon yang lumayan keren juga sepertinya lumayan keren dia ini dia bonggolnya juga punya keringan ini juga satu ini batang tunggal ya itu dia batang tunggal ya itu kita ke lokasi lain lagi tu bakau semua ni wah ini dia lokasinya tuh kemandangannya bikin adem kawan-kawan tuh nyampur dia santigi sama ini bakau nyampur dia kemandangannya keren sekali disini karangto ya emang santiginya di daerah sini dia hidupnya di karangto kan biasanya juga kita dapat santigi yang di daerah yang berkarang tapi punya struktur tanah juga tapi untuk daerah sini dia karangto paling adanya lumpur-lumpur lumpur-lumpur laut aja yang kayak gini ada yang kecil-kecilan kalau yang kayak gini gak usah diambil ya kawan-kawannya biar kita biarin aja buat bibitan biar nantinya dia besar terus dia runtuhkan bijinya bisa menumbuhkan lagi calon-calon pohon baru menengannya adem pokoknya kalau yang hobi bonsai midongkel di lokasi ini atau healing di lokasi ini pasti hati terasa adem sekali karena gak kedengaran suara bising-bising adanya cuman suara jangkrik suara burung suara ombak pun gak ada airnya tenang oke kita lanjut kita cari-cari coba kita masuk di daerah sini sepertinya banyak ini coba kita masuk ke dalam kita cari yang bahan-bahan ini ada saya dapat satu kawan-kawan dia akarnya lumayan akarnya melingkar modennya juga lumayan keren ini juga ada satu ini tapi ini kurang ini ya kurang bagus jadi yang ini saya biarin aja ini gak akan saya ambil ini dibiarin aja dulu kurang modennya juga kurang bagus ini yang keren juga lumayan coba kita lihat ini sisi depannya menurut saya keren ini sisi depannya ini dia akarnya melingkar akarnya bulat melingkar kita gali dulu ya setelah terangkat baru bisa lihat lebih jelas lagi detailnya oke kita eksekusi lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia kawan-kawan lumayan keren lumayan keren kan nih dari sini turun ke sini naik ke sini itu juga medium lingkar lingkaran batangnya ini segini dia ketemu ujung jari akar halus akar melingkar akarnya melingkar keren akarnya oke mantap kita lanjut kita cari-cari lagi bahan-bahan yang medium-medium atau small yang prospek-prospek ya oke ikuti terus kita lanjut berburu lagi mantap semangat lanjut coba kita masuk ke bagian dalam ini ini cukup seram ya kawan-kawan kenapa jalannya sendiri dengan hutan yang selebat ini bakau dicampur sama santigi jadi kita harus set up safety ya bogel wah mantap bogel segini dia bogel mas bro sayangnya ini ada bekas potong ini mantap lah untuk bogel-bogelan cukup mantap kita eksekusi baru jalan beberapa langkah ini saya baru maju beberapa langkah sudah dapat yang bogel gini oke lanjut kita eksekusi pohonnya dia lumayan keren ya tapi ini saya pikir-pikir kalau saya ambil bakalan rusak ini bahan karena dia gak ini gak ada akar yang agak keluar ya jadi kalau kita misalkan mau diambil otomatis saya harus ini babat bagian sini dan jadinya dia kayak kepotong jadinya nantinya kurang bagus memang kalau bogelnya mantap keren ini kecuali nanti diambil pakai batu boleh diusahain otr baru keren kalau cuman ngambil begini aja ini setelah diangkat nanti bakalan jelek dia jadi kayaknya kita biarkan dulu nanti disimpan simpan aja dulu siapa tahu kedepannya punya waktu yang cukup senggang bisa kita usahain pakai ngambil dengan batunya biar jadi otr kita lanjut aja kita simpan aja dulu kita lanjut aja cari yang lain lagi karena sekitar sini masih banyak tuh disebelah pepohonan bakau ini ada lagi tumpukan pohon santigi coba kita trekking lagi nah ini juga satu dia lumayan boge tapi kayaknya untuk modelnya dia kurangin kurang menarik bonggolnya cuma membulat aja bagus tapi dia kurang menarik untuk gerak dasarnya oh ini ini dia mas bro ternyata dia sembunyi mas bro ini baru keren nah tuh tuh disembunyi di pohon-pohon bakau dia di bawahnya pohon-pohon bakau sembunyinya keren ini mas bro dari akarnya gerak gerak dasarnya mantep mas bro keren 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 oke kita eksekusi mumpung dapat yang keren yang ini boleh baru saya ambil selamat ini dia mas bro setelah kita berhasil cabut lah hasilnya sangat memuaskan sangat mantap domkel yang sangat memuaskan akar halus full lumayan ya cukup memuaskan dengan hasil yang seperti ini hasil yang sangat memuaskan ya oke sahabat saya kira sampai sini saja video berburu kita kali ini sampai jumpa lagi di channel saya di video-video mendongkel selanjutnya terima kasih buat kawan-kawan yang sudah support saya di dengan cara subscribe like serta komen di video ini buat kawan-kawan yang selama ini sudah mendukung channel saya dan buat kawan-kawan yang baru mampir di video saya kali ini yang sudah nonton dari awal hingga selesai video ini terima kasih banyak saya ucapkan eh sekedar informasi saja buat kawan-kawan yang mungkin eh berminat dengan hasil buluan saya atau dong-kelendong channel saya bisa langsung chat via saja nomor sudah saya cantumkan di deskripsi video ini kalau bagi kawan-kawan juga yang mau tanya-tanya eh bisa langsung chat aja nomor sudah saya siapkan di deskripsi video ya Oke sahabat terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam revisi Reza Bonsei kreatif kreatifitas tanpa batas kreatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati